Intro DPW LDII Jawa Barat diundang KPK menghadiri pimpinan teknis anti korupsi. Acara itu bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan partisipasi warga Jawa Barat dalam memberantas korupsi. Acara yang digelar di Ballroom L Hotel Royale Kota Bandung pada hari Jumat 3 Mei 2022 menghadirkan Direkturat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Romi Iman Sulaiman. Dia menyampaikan alasan diundangnya LDII atas usulan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Kami berharap dari organisasi-organisasi masyarakat tersebut bisa mengajak para umatnya, diambangannya, kelompoknya, saudara-saudaranya agar bisa turut berperan serta dalam pembentangan korupsi dengan masing-masing porsinya. Kita bisa di situ, misalkan dengan porsi sebagai pelapor yang baik, agar bisa bertindak sebagai pelan serta dalam penindakan. Atau yang kedua, kita bisa mencegah korupsi begitu ya. Mungkin di situ mahasiswa-mahasiswi dari LDII bisa membuat jadul tesis, kripsi ataupun disertasi dengan perbaikan sistem, usulan-usulan, bahkan pengawasan pada pelayanan publik. Dan untuk yang ketiga, bisa melalui edukasi. Bisa melakukan insersi pendidik antikorupsi di pesantren-pesantren, kondok-kondok, ataupun sekolah-sekolah yang ada di yayasan LDII. Mengapresiasi undangan tersebut, Wakil Ketua DPW LDII Jawa Barat akhir, Nazarudin, menyampaikan bahwa pihaknya akan semaksimal mungkin mensosialisasikan gerakan antikorupsi. Mensosialisasikan tentang tujuh transaksi haram yang dimana salah satunya adalah menyangkut anti-rasuah, tokoh anti-korupsi ini, ini sangatlah sinkron dengan apa yang telah kita sampaikan dengan kegiatan KPK pada hari ini. Jadi tentunya kita sebagai lembaga dawa akan terus membantu KPK dalam mensosialisasikan jindakan-jindakan anti-korupsi. Hal ini senada dengan program LDII dengan cara menanamkan nilai 6 tobiat luhur, yaitu jujur, amanah, mujid-mujid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Sementara itu, Ketua FKUB Jawa Barat, Rafani Akhir, menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh KPK dan aparat terkait. Pencegahan korupsi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas Islam. Kegiatan ini, ini kan memberitahukan ya, memberi pemahaman kepada masyarakat gitu. Saya harapkan nanti setelah kegiatan, ada partisipasi yang kongkrin gitu. Apalagi ini di Jawa Barat ya, Jawa Barat kan visinya jabar juara. Tidak mungkin jadi jabar juara kalau ada korupsi. Karena itu, supaya jabar juara, kita berantaskan korupsi. Saya kira seperti itu. Diharapkan ke depan kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi rakyat agar berperan aktif dalam memberantas korupsi. Karena pada dasarnya, masyarakatlah yang paling menderita jika korupsi terjadi. dan membangun proteksi Jawa Barat bebas tindang korupsi. Terima kasih. Khaira telah menantan.